Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel Kang Hayat Kali ini saya akan Membuat sebuah tutorial Berkaitan dengan Cara pembuatan akun Skopus Karena ternyata juga masih banyak Teman-teman sahabat-sahabat kolega Terutama dosen-dosen pemula Yang belum memiliki akun Skopus Karena Belum punya publikasi yang terindeks Skopus Sebenarnya untuk Memiliki Akun Skopus Itu tidak perlu Harus punya Artikel yang terindeks Skopus di bidang dulu Tapi bagaimana Bapak Ibu Membuat akun Skopus dulu Untuk kemudian Nanti ketika ada Artikel Atau Artikel yang Mempublikasikan artikel kita Ke jurnal yang jurnalnya Nanti terindeks Skopus Maka secara otomatis Langsung bisa Masuk ke Akun Skopus Kita Oleh karena itu Untuk membuat akun Skopus Tidak perlu memiliki Artikel yang terindeks Skopus dulu Tetapi Membuat akun dulu Nanti Bisa Sambil Menulis Kemudian Mempublikasikan Artikel Bapak Ibu Untuk Kemudian Dipublikasikan Di Jurnal yang terindeks Skopus Caranya bagaimana Sebelumnya Silakan Bagi Bapak Ibu Yang belum Subscribe Silakan Di Subscribe Dulu Jangan lupa Tekan tombol loncengnya Untuk terus Mengikuti Konten Video terbaru saya Agar Bapak Ibu Mendapatkan Notifikasi Ketika saya Upload Video Terbaru Semoga terus Memberikan Kemampangatan Dan Kebergunaan Bagi kita Semua Oke langsung saja Ke tutorialnya Pertama-tama Silakan Bapak Ibu Pertama-tama Silakan Bapak Ibu Buka Pencarian Google Saya disini Menggunakan Google Chrome Silakan Diklik Langsung Skopus Dotcom Bapak Ibu Yang belum Punya Akun Skopus Bisa Mengikuti Langkah-langkah Ini Dengan Mudah Dan Cepat Klik Skopus Dotcom Kemudian Enter Nanti Bapak Ibu Diarahkan Ke Dashboardnya Skopus Setelah Masuk Di Sini Di Sini Ada Di pojok Kanan Atas Ada Sign in Sama Ada Create Kon Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah memiliki Akun Skopus Kemudian Bapak Ibu Sudah Punya Artikel Yang terindeks Skopus Atau Baru Terindeks Skopus Maka Untuk Mengetahui Apakah Artikel Kita Sudah Masuk Di Akun Skopus Kita Atau Tidak Bapak Ibu Tinggal Klik Sign Sign in Kemudian Bapak Ibu Masuk Ke Akun Bapak Ibu Dengan Memasukkan Artikel Email Kemudian Password Kemudian Masuk Ke Akun Skopus Bapak Ibu Untuk Memastikan Apakah Artikel Yang Baru Terindeks Sudah Ada Di Akun Skopus Bapak Ibu Tetapi Bagi Bapak Ibu Yang Belum Punya Akun Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Akun Artikel Tapi Tidak Punya Akun Maka Bapak Ibu Tidak Bisa Akses Skopus Bapak Ibu Oleh Karena Itu Untuk Membuat Akun Maka Bapak Ibu Silahkan Klik Yang Create Akun Ini Diklik Setelah Diklik Bapak Ibu Nanti Diarahkan Untuk Mengisi Mengisi Data Bapak Ibu Karena Saya Sudah Punya Akun Maka Saya Coba Masuk Dengan Membuat Akun Ibu Lia Kalau Sudah Punya Akun Kemudian Ingin Membuatkan Akun Baru Maka Bapak Ibu Bisa Masuk Use Another Con Saya Pengen Membuatkan Akunnya Ibu Lia Silahkan Diklik Dulu Emailnya Di Malang At Gmail Dotcom Nanti Diarahkan Ke Register Biasanya Nanti Diarahkan Ke Register Setelah Masukkan Email Kemudian Bisa Bisa Masuk Ke Evenman Ini Nama Awal Saya Masukkan Lia Kemudian Nama Akhirnya Saya Masukkan Malang Atau Lia Rahmawati Misalnya Ini Kemudian Klik Juga Password Password Misalnya Oke Ini Password Masih Kuning Perlu Penguatan Password Oke Sudah Kalau Sudah Ini Diklik Saja Kemudian Bapak Ibu Langsung Register Langsung Register Setelah Register Nanti Bapak Ibu Akan Diarahkan Ke Sini Ke Ini Adalah Akun Ibu Lia Kemudian Continue To Skopus Ini Sudah Mendapatkan Balasan Dari Skopus Kemudian Klik Continue To Skopus Nanti Masuk Ke Akunnya Ibu Lia Rahmawati Di Sini Lia Rahmawati Bisa Langsung Di Aktifkan Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Artikel Yang terindeks Skopus Kemudian Bapak Ibu Sudah Punya Akun Skopus Maka Nanti Bapak Ibu Akan Memiliki ID Skopus Ini Adalah ID Ibu Lia Rahmawati Ini Coba Saya Masuk Ke Coba Lagi Masuk Di Akun Ibu Lia Dan Sign in Nah Ini Akunnya Ibu Lia Nanti Kalau Sudah Punya Artikelnya Bisa Langsung Masuk Kesini Ini Data Datanya Misalnya Lia Rahmawati Kemudian Nanti Ini Bisa Dilengkapi Job Titlenya Apa Kemudian Disiplin Keilmuannya Apa Organisasinya Apa Bisa Dilengkapi Untuk Melengkapi Akunnya Ada Disini Kira-kira Itu Bapak Ibu Untuk Membuat Akun Skopus Untuk Persiapan Artikel Bapak Ibu Yang Akan Tendek Skopus Bisa Segera Masuk Ke Akun Skopus Bapak Ibu Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Terus Produktif Untuk Kita Semua Terus Menulis Dan Mempublikasikan Karya-karya Terbaik Kita Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh